Selamat datang di konten saya, silahkan tonton sampai habis biar gak salah paham, terutama kadun. Beletak! Rabu sore hasil rekapitulasi verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu menunjukkan 17 partai politik lolos sebagai peserta pemilu 2024. Partai umat dinyatakan tak lolos karena tak memenuhi syarat di dua provinsi, yakni Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur. Ya, partai umat yang punyanya Amin Rais itu mirip kesebelasan sepak bola yang kalah di babak penyisian dan lalu maki-maki wasitnya. Ya biasa namanya orang sakit hati karena kalah, apalagi dalam olahraga. Dan itu dimaklumi, asal gak diseret-seret kemana-mana aja persoalannya. Tapi ya namanya Amin Rais, gak ada persoalan aja dia bisa nyinyir maksimal. Apalagi sampai partai politik yang dia gadang-gadang bakal menang mutlak di 2024 nanti, gak lolos verifikasi KPU. Min, Amin. Ingat Min, udah tua. Ya, Amin Rais ngamuk, marah, mau nuntut sana-sini, gak ikhlas, gak legowo. Apa gak tau kalau udah lama Amin Rais itu ibarat udah jadi politisi bebek lumpuh? Senjata makan Tuhan ya, Min ya. Ya, mau teriak apa saja, publik udah gak percaya. Paling segelintir orang aja yang seneng liat dia itu marah-marah dan biasanya paling top ya cuma ngata-ngatain Pak Jokowi. Paling cuma sebagian orang aja yang mendukung Amin Rais ini mencoba manuver-manuver sekuatnya. Paling cuma beberapa orang saja yang masih mengidolakan Amin Rais. Itu pun kadrun. Min, Amin. Ingat Min, udah tua. Lagian Amin Rais ini lebay banget ya. Pakai bilang keputusan partainya gak lolos itu dia nilai penuh kejanggalan dan tidak masuk akal. Dia menilai dari pemberitaan yang beredar di media masa, KPU diduga melakukan manipulasi data terkait partai-partai yang akan diloloskan. Dia juga bilang, Nampaknya atas perintah kuasa politik yang besar, partai umat disingkirkan. Sehingga tak bisa ikut pemilu 2024. Begitu kata Amin Rais. Min, Amin. Ingat Min, udah tua. Amin Rais ini seolah mengira kalau yang gak lolos itu cuma partai umat. Ingat Min, partai umat bukan satu-satunya yang gagal verifikasi. Ada banyak partai yang gagal karena memang tidak bisa memenuhi syarat yang sudah disepakati. Mau ikut main, ya kudu taat sama syarat, bah. Ingat gak? Belum lama itu ada, terakhir itu ya, ada total 43 partai nasional yang memiliki akaun sistem informasi partai politik alias SIPOL. Dan dari 43 itu, sebanyak 40 diantaranya telah mendaftar dalam periode waktu bulan Agustus kemarin. Ini kan berproses nih. Buat partai yang dokumennya dinyatakan sudah lengkap, maka bisa lanjut ke tahap verifikasi. Sementara yang tidak lengkap, maka tidak bisa melanjutkan ke tahapan dan otomatis gagal menjadi peserta pemilu. Gitu Min. Min, Amin. Ingat udah tua Min. Nah, beberapa partai yang gagal ikut pemilu nih, selain partai umat, ada tuh, partai negeri daulat Indonesia atau Pandai, punyanya Farad Abbas. Lalu ada lagi partai karya Republik, itu punyanya cucu Suharto, namanya Ari Sigit. Waduh. Lalu ada lagi partai pemersatu bangsa, punyanya Igi Sujana. Dan ada juga partai pelita, punyanya Din Samsudin. Tapi memang ya, figur-figurnya menarik sih ini, tadi yang punya-punya partai ini. Dan partai-partai para tokoh itu masuk kategori gugur duluan, karena memang tidak bisa memenuhi persaratan yang berlaku buat semua partai, Min. Apa iya partai-partai baru itu dijegal atau dikondisikan gugur oleh pemerintah? Udah tua masih halu aja kau, Min. Min, Amin. Ingat, Min, udah tua. Ya, Pak Jokowi itu bukan Suharto, Min. Lawanmu dulu, bukan. Pak Jokowi sangat paham namanya demokrasi. Silahkan saja partai-partai baru bermunculan, bersaing dengan sehat, ikut aturan main yang disepakati. Namanya Undang-Undang Pemilu, Min. Lantas kalau sudah lolos dan ikutan pemilu, masih ada tahapan yang cukup panjang, Min. Dan yang terpenting adalah apakah partai kau itu sanggup meranggup suara rakyat? Apakah partai kau itu, Min, akan dilirik oleh rakyat yang sudah makin waras ini? Ini seleksi alam, Min. Yang tidak beradaptasi akan punah. Udah lah, bikin partai lagi aja. Partai apa ya? Partai Jogja-Jakarta. Oh iya, ingat Jogja dan Jakarta, saya jadi ingat janjimu, Min. Orang nggak pernah konsisten kau itu. Cuma satu yang Amin Rais konsisten, yaitu konsisten berisik. Amin Rais pada Pemilu 2019 pernah mengumbar janji bahwa kalau Pak Jokowi menang pilpres, Amin Rais bakal jalan kaki dari Jogja sampai Jakarta. Lu nggak tahu sekarang ada jalan, Tol, Min. Tapi ternyata nggak dilaksanakan juga. Bahkan sampai secara satir, ada pedagang kue putu dari Jawa Tengah yang mau ngantikan jalan kaki. Karena nggak kuat malu melihat Amin Rais gagal melaksanakan nazar. Ya, kalau lihat jejaknya ya. Kalau lihat jejaknya Amin Rais ini memang dikenal suka sekali bernazar jalan kaki. Jangan-jangan memang bakatnya tuh bukan di politik ya. Tapi bakat Amin Rais adalah ahli bernazar. Inkonsistensi Amin Rais memang sangat tebal. Janji jalan kaki nggak ditepati. Awalnya sangat getol pengen banget mengadili Prabowo karena kasus Trisakti dulu mendadak jadi pendukung garis kerasnya. Mengkritik soal mahalnya biaya sekolah, tapi malah punya sekolah elit dengan SPP yang mahal. Mengkritik rezim penuh kebohongan, tapi malah mendukung hoaks ratasarumpait. Min Amin, ingat Min, sudah tua. Selamat datang ke posisi 69 bersama saya, Mas Jopra. Jadi begini ceritanya, Bos. Komisi Pemilihan Umum atau KPU kemarin menyatakan Partai Umat tidak lolos menjadi peserta pemilu 2024. Partai punya Amin Rais itu jadi satu-satunya dari total 18 partai terakhir ya. Di putaran terakhir itu ada 18 partai yang mengikuti verifikasi faktual yang dinilai tidak memenuhi syarat. Amin Rais itu marah, baper, dan biasa mulai menebar fitnah. Amin yang jadi ketua majelis suruh partai umat itu konon sudah menduga partainya tidak lolos. Tapi menurutnya, terdepaknya partai umat dari daftar peserta pemilu 2024 diduga karena ada manipulasi. Wah, serem nih. Pantesan nggak lolos. Pikirannya negatif melulu. Dia bilang begini, Nerimo bukan ajaran nenek moyang kita. Kita bangsa pejuang. Kami dapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada 14 Desember 2022 kemarin bahwa seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU. Kecuali partai umat. Kata Amin Rais lewat konten di sosial medianya. Parah juga nih orang tua ya. Sempat-sempatnya konten. Nah, bahkan Amin Rais juga bilang kalau keputusan KPU itu penuh kejanggalan dan tidak masuk akal. Dia menilai, Amin Rais ini menilai dari pemberitaan yang beredar di media masa KPU diduga melakukan manipulasi data terkait partai-partai yang akan diloloskan. Nah, kan fitnah lagi tuh. Ada buktinya nggak, Min? Min, Amin. Ingat, Min. Udah tua. Lebih parah lagi. Amin Rais bilang kalau ada perintah kuasa politik yang besar partai umat disingkirkan sehingga tak bisa ikut pemilu 2024. Sebentar, sebentar, Min. Kita buka logikanya ya. Begini. Kira-kira apa seremnya? Apa ada yang menakutkan kalau misalnya partai umat yang belum jelas bakal dipilih rakyat itu ikutan pemilu 2024? Siapa yang takut sama partai umat? Bahkan partai-partai yang sudah pengalaman dan sudah teruji saja susah payah untuk bisa mendapatkan suara rakyat, Min. Golkar yang salah satu partai tertua dengan manajemen yang rapi, anggota yang solid, dan dana yang aman saja sulit untuk menembus angka 10% survei misalnya. Apalagi partai, Min. Yang pengurusnya saja eksodus keluar dari partai justru saat lagi proses verifikasi berlangsung. Ya pantas saja. Nggak lolos. Jadi nggak ada itu apa yang diklaim Amin Rais sebagai manipulasi atau konspirasi tidak meloloskan partai umat. Nggak ada. Bahkan ketua KPU saja, Min. Pak Hasim Asari itu membantah adanya manipulasi dan campur tangan terhadap proses verifikasi faktual. Dia menegaskan KPU telah menjalankan proses sesuai prosedur. Min, Amin. Ingat, Min. Udah tua. Amin merasa ada kekuatan besar yang menghalangi partai umat lolos. Dia bilang soal kekuatan besar ini maksudnya adalah rejim saat ini. Wis, pokoknya salah Jokowi. Alhamdulillah. Nggak cuma itu aja. Rencananya, Amin. Rencananya nih, dia itu partai umat bakal apa istilahnya, melayangkan mungkin somasi ya kepada Dewan Kehormatan Selenggara Pemilu atau DKPP yang berisi tiga tuntutan. Oh, ini berarti melayangkan surat tuntutan. Dia bilang partai umat menuntut agar seluruh hasil verifikasi KPU terhadap partai baru dan parlement untuk di-auditin tim independen. Wah, ini nih. Selain itu, partai umat menuntut seluruh hasil verifikasi administrasi KPU terhadap partai parlement di-audit secara independen dan dibuka ke publik. Nanti malah-malu loh, Min. Ada penuntutan terakhir, partai umat menuntut DKPP untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU pusat mengenai hasil verifikasi faktual di daerah dan segera memberhentikan pihak yang melakukan pelanggaran. Ya, namanya orang kecewa ya begini ya. Apalagi kalau yang kecewa itu adalah Amin Rais. Ya nggak apa-apa lah Amin Rais kecewa ya. Asal jangan sampai kecebong. Saya Mas Joprai Salam BLETA! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal Dua Dumpa Dumpa TV. Makasih! Terima kasih telah menonton!